. Menteri Pertahanan Lieutenant General TNI Prabowo Subianto rupanya diam-diam membeli rudal balistik atau rudal jarak jauh buatan Turki bernama HAN. Pembelian rudal jarak jauhkan itu terungkap setelah terjadi kesepakatan dan tanda tangan kontrak antara pihak Kementerian Pertahanan RI dengan Roketsan di Jakarta saat berlangsungnya Indo Defense Expo dan Forum 2022. Wakil Manajer Umum Roketsan, Murad Kurtulus mengatakan, penanda tanganan kontrak itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang bakal memiliki sistem artileri jarak jauhan pertama di dunia. Tak cuma itu saja, Roketsan dan KEMHAN sepakat bekerja sama pengembangan sistem pertahanan udara berlapis. Menurut Murad Kurtulus, produk alutsista yang dikembangkan Roketsan sangat cocok dioperasikan oleh Indonesia, karena Indonesia memiliki garis pantai yang sangat besar yang terdiri dari pulau-pulau. Dikutip dari militarytoday.com, HAN atau dalam bahasa Turki IALAKAN, merupakan sistem rudal balistik baru milik Ankara. Pengembangan HAN sebetulnya dilakukan diam-diam oleh Turki dan dipamerkan pada 2017 lalu. HAN sudah pernah menjalani misi tempur dengan menembak sasaran di wilayah Irak pada 2019 lalu dari Turki. Rupanya, sistem dan teknologi rudal HAN ternyata didapat dari sistem rudal M20 China. Meskipun memakai teknologi China, nyatanya HAN sangat istimewa. Jarak tembaknya bisa mencapai 280 km sehingga lebih mematikan bagi musuh yang ditargetnya. Secara eksternal rudal tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan Lora Israel. HAN dilengkapi dengan GPS dan Inertial Navigation System atau INS untuk menuntunnya menuju sasaran. Salah satu yang membuat HAN istimewa ialah saat rudal sudah diluncurkan. Operator dapat mengubah arah tembakan. Hal ini sebagai tindakan jaga-jaga bila sasaran ternyata bergerak berpindah tempat maka operator bisa memperbarui data sehingga rudal tetap mengenai target. Pembelian rudal balistik HAN oleh Menhan Prabowo Subianto sebagai upaya Indonesia untuk menjaga wilayahnya dari potensi ancaman invasi negara lain. Rencananya, rudal mematikan tersebut akan dioperasikan oleh Batalion Artileri Medan TNI Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!